Kebetulan saat ini sedang berada di kuartir daerah Jawa Barat dalam rangka persiapan atau pelaksanaan seleksi calon petugas upacara pembukaan dan penutupan jam ure nasional ke-11 tahun 2022 yang kemudian diminta oleh kuartir nasional gerakan pramuka. Seleksi calon petugas upacara pembukaan dan penutupan jam ure nasional 2022 yang akan dilaksanakan di Bumi Perkeman Cibubur tanggal 14 Agustus sampai 22 Agustus 2022. Dan kebetulan hari ini diikuti oleh 14 kuartir cabang dari 27 kuartir cabang dengan jumlah peserta 35 anggota pramuka penggalang putra dan putri. Persyaratan apa yang harus dipenuhi? Persyaratan yang harus dipenuhi yang pertama diutamakan adik-adik yang pramuka Garuda namun demikian apabila yang belum pramuka Garuda pun kita coba kita terima untuk coba diseleksi. Yang kedua tentunya bahwa adik-adik ini sebagai peserta jam ure nasional karena petugas ini adalah bagian dari peserta jam ure nasional tidak boleh di luar peserta jam ure nasional sesuai dengan edaran dari kuartir nasional gerakan pramuka Jawa Barat. Ya harapan kuartir daerah Jawa Barat tentunya calon-calon petugas ini sebagai etalase pramuka penggalang Jawa Barat bisa menampilkan yang terbaik pada saat nanti pelaksanaan. Dan bagi adik-adik yang tentunya mungkin yang dipilih hanya enam orang menjadi petugas yang terpilih tentunya memberikan kontribusi yang terbaik untuk pramuka Jawa Barat yang akan ditampilkan di event nasional. Dan bagi adik-adik yang kebetulan tidak terpilih tidak dijadikan sebagai putus asa tetapi adik-adik tentunya sebagai wadah mencari pengalaman dan ke depan mungkin ada kesempatan yang lebih baik daripada saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Hari ini telah dilangkungkan seleksi petugas untuk upacara Hari Pramuka Tingkat Nasional sekaligus upacara pembukaan Jambore Nasional ke-11 tahun 2022. Yang hadir pada kesempatan kali ini ada 14 kuartir cabang dengan 35 orang peserta. Tadi saya sampaikan kepada anak-anak bahwa yang hadir pada kesempatan hari ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Sehingga kami sedikit perlu berhati-hati dalam menentukan siapa yang berhak nanti menjadi petugas di upacara tingkat nasional. Dan tentunya kita berharap bahwa mereka membawa nama baik Jawa Barat karena akan tampil di hadapan 10.000 pramuka penggalang se-Indonesia. Tentunya ini sangat membanggakan bagi kami, bagi Kuarda Jawa Barat, atas kepercayaan yang diberikan kuartir nasional kepada kami di Kuarda Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kalau pengumuman hasil seleksi siapa yang lolosnya belum diberitahu, nanti akan dikirimkan surat ke kuarcap masing-masing. Kami dimulai latihan sejak hari Kamis di Kuartir Cabang Kota Majalengka. Latihannya sangat mepet waktunya. Kami itu latihannya di halaman kantor kecamatan Majalengka. Di situ latihan dari mulai PBB-nya, pengucapannya, baris-barisnya, semoga segala macam lah pokoknya. Harapan saya untuk seleksi ini adalah saya ingin menambah pengalaman saya, pengalaman dan memperbanyak juga teman. Kalau masalah hasil, kita serahkan saja kepada Allah. Sama saya juga untuk menambah pengalaman, kalau syukur bisa lolos, Alhamdulillah sudah bisa ikut seleksi di sini saja, sudah sangat bangga. Kuartir Cabang Kota Bogor mengucapkan selamat kepada Ari Kaila dari pangkalan SMP 6 Kota Bogor, Kuartir Ranting Bogor Barat. Yang terpilih sebagai petugas upacara Jambore Nasional Kesebelas tahun 2022. Tetap semangat! Terima kasih.